Intro Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, jadi di video kali ini guys ya Sesuai dengan request di kolom komentar Banyak sekali teman-teman kita Yang request script untuk menghemat baterai guys Jadi di video kali ini Gue bakalan berbagi sebuah script Untuk menghemat baterai guys ya Jadi buat kalian yang mau coba Kalian langsung aja download bahannya Kalian download aja linknya ada di deskripsi video ini guys Oke guys, jadi tanpa lama-lama lagi Langsung aja guys Kita masuk ke tutorial cara pemasangannya ya guys ya Let's go Oke guys, jadi disini langsung aja ya guys ya Kita ke tutorialnya guys Jadi untuk bahannya kalian ekstrak dulu ya guys ya Jadi di dalam foldernya nanti itu bakalan ada Sebuah script Baterai underscore shape dot sh guys ya Nah jadi guys, script ini itu kita bakalan flash Lewat aplikasi Qt Nah jadi untuk aplikasi Qt-nya Kalian bisa download aja di Playstore Kalian masing-masing guys Buat kalian yang belum punya Jadi disini langsung aja ya guys ya Kita buka aplikasi Qt-nya guys Nah, terus kalian masuk aja ke bagian atas ini Di bagian list of script Di sini kalian masuk aja ke icon plus Yang ada di pojok kanan atas ya guys ya Di bagian new script guys Nah, jadi disini kalian aktifkan dulu Atau gesekan aja di bagian run at startup device Nah, terus untuk di bagian new script-nya Ini kalian kasih aja namanya Sesuai dengan nama script-nya ya guys ya Nah, kalian salin aja namanya guys Kalian klik aja di bagian ubah nama Terus kalian salin aja namanya ini ya guys ya Battery underscore shape dot sh Ini kita salin aja guys Kalau udah kita salin Kita balik lagi ke aplikasi Qt-nya Nah, disini kita pastikan aja disini ya guys ya Nah, kalian pastikan aja disini guys Dan di bawah ini kalian isikan aja Sesuai dengan yang ada di dalam script-nya Ini kita buka ya guys ya Kita buka pakai aplikasi MT Manager guys Nah, ini kalian salin aja semuanya guys Yang ada di dalam ini Pilih aja semua terus kita klik salin atau copy Nah, kalau udah kita salin ya guys ya Kita balik ke aplikasi Qt-nya Kalian pastikan aja di bawah ini guys Klik aja paste Nah, kalau udah kita paste Kita save ya guys ya Klik aja icon save yang ada di atas ini guys Dan disini untuk script-nya udah ditambahkan ya guys ya Jadi script-nya yang ini guys Nah, yang ini Nah, untuk menjalankannya disini Langsung aja kalian pilih script-nya Terus kalian klik centang biru yang ada di bawah ini guys Nah, jadi disini proses flash-nya guys ya Nah, jadi untuk mengaktifkan script-nya Caranya itu seperti ini guys Nah, jadi disini kita tunggu dulu guys ya Prosesnya guys sampai selesai Oke guys, jadi disini udah selesai guys ya Prosesnya udah selesai Selanjutnya disini kalian ketikan aja di komen ini guys ya Kalian ketikan aja CMD Power guys CMD Power Nah, seperti ini Terus kita klik centang biru Nah, kita tunggu sebentar ya guys ya Nah, selanjutnya disini kalian scroll aja ke atas ya guys ya Kita scroll aja ke atas Kalian baca di bagian ini guys Nah, di bagian ini Nah, jadi disini ya guys ya Untuk mengaktifkan mode ini ya guys ya Hemat baterai Kalian itu isi aja value-nya itu adalah 0 ya guys ya Jadi disini caranya itu kita ketikan dulu seperti ini guys Nah, jadi disini gue ulangi lagi ya guys ya Kita ketikan dulu komen seperti ini guys Supaya gak salah ya guys ya CMD Power ya guys ya CMD Power Set Nah, strip Sorry guys, strip Mode Nah, seperti ini Nah, terus untuk mode-nya Kalian ini dulu ya guys ya Spasi Nah, seperti ini guys Untuk mode-nya Kalau kalian itu pilih 1 ya guys ya Kalau kalian itu pilih 1 Nah, seperti ini ya guys ya Disini gue tandai dulu Jadi kalau 1 ya guys ya Kalian pilih itu Kalian itu berada di mode performance Jadi seperti itu ya guys ya Kalau pilih 0 ya guys ya Kalian itu berada di mode hemat baterai Nah, jadi sesuai dengan tutorialnya ya guys ya Disini gue bakalan contohkan untuk menghemat baterai Jadi disini kalian itu pilih aja 0 ya guys ya Sesuaikan aja dengan ini guys Jadi 0 itu untuk ini ya guys ya Low power mode off Nah, jadi kita isi aja disini 0 ya guys ya Jadi CMD Spasi power Spasi set Strip mode Spasi 0 ya guys ya Kalau kalian isi 1 disini ya guys ya Nah, 1 seperti ini Ini untuk mode performance Nah, jadi seperti itu guys Kalau kalian isi 0 Untuk mode hemat baterai Nah, jadi disini sesuai dengan tutorialnya ya guys ya Cara untuk menghemat baterai Kita pilih aja 0 guys Kalau udah kita pilih Oke, disini kalian klik aja centang biru ini lagi guys Nah, terus kalian klik aja OK Nah, jadi seperti itu ya guys ya Nah, jadi disini kita udah pilih ya guys ya Nah, jadi disini udah dipilih Nah, jadi disini udah selesai ya guys ya Jadi seperti itu guys Nah, kalau udah selesai semua Kalian tinggal nyalakan ulang aja HP kalian ya guys ya Atau di restore ulang guys Jadi seperti itu ya guys ya Oke guys, jadi mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Ada cara untuk menghemat baterai guys Jadi buat kalian yang mau coba Langsung aja download linknya ada di deskripsi video ini guys ya Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys, see you Bye Bye